Intro Selalu merupakan perdebatan dari zaman dahulu mengenai apakah leader is born or leader is made dan perdebatan itu mungkin gak akan pernah selesai karena orang yang memiliki fahamnya masing-masing akan selalu percaya pada apa yang dia lihat tapi kalau menurut saya pemimpin itu seperti juga penyanyi ataupun atlet dia punya bakat jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang yang punya bakat untuk itu tetapi kalau bakat itu tidak dilatih mungkin dia tidak akan menjadi seorang penyanyi ataupun pemusik yang baik dan juga tidak bisa menjadi atlet yang baik on the other side juga kalaupun dia dilatih terus tetapi tidak memiliki bakatnya mungkin juga tidak akan maksimal jadi it's a combination of both menurut saya antara seorang leader yang made dan juga born saya percaya pada leader is made jadi ada proses untuk membangun leader dan untuk mempelajari bagaimana menjadi leader yang baik yang pertama dia harus memiliki kemampuan mengenergikan dirinya dia sendiri dia harus punya energi dia harus punya passion dia harus punya visi dan ingin mencapai sesuatu yang lebih dari yang sebelumnya yang kedua dia harus mampu mengenergikan orang lain jadi pemimpin itu juga mampu menularkan semangat dan energinya ke orang lain sehingga orang lain juga bisa berlari secepat yang dia larikan dan yang ketiga ini berurusan dengan age atau kemampuan dia memegang prinsipnya dan juga berani untuk berkata berbeda dengan apa yang kebanyakan orang inginkan selama ini untuk mencapai kemajuan yang ingin dia capai selain itu juga dia harus mampu melakukan eksekusi jadi ada empat E yang perlu dimiliki oleh seorang leaders energy, energize, kemudian age, dan terakhir adalah execution leaders deals with tough issues para pemimpin itu memang selalu berusaha dengan hari tidak mudah oleh karena itulah dia dibutuhkan untuk menjadi seorang leaders ketika menghadapi kegagalan seorang pemimpin yang baik harus memulai dengan menerima kenyataan dan mengumumkakan kenyataan yang ada dia tidak bisa menutup-menutupi kemudian usaha mengatakan bahwa sesungguhnya tidak terjadi apa-apa padahal yang terjadi masyarakat misalnya tahu bahwa memang terjadi apa saya akan cenderung jauh lebih menghargai mimpin yang mengatakan here we are now kita saat ini seperti ini dan untuk itu ini yang harus kita lakukan yang pertama adalah menerima kenyataan yang kedua membuat plan dalam krisis apa yang harus dilakukan beberapa teman-teman saya yang juga sesama CEO ataupun banyak saya baca apa yang dilakukan oleh leaders dalam krisis mereka selalu mengatakan bahwa you need to be a very tough leaders ketika krisis tidak bisa semuanya diberikan ke hati karena harus ada decision yang dilakukan dengan rasional menerima realitas, menjelaskan realitas, menyusun strategi baru lalu mengambil keputusan yang sangat sering sekali itu tidak populer tapi itulah yang harus dilakukan yang terakhir adalah tetap menyebarkan optimisme leaders tidak boleh menjadi orang yang merangeh dan mengatakan bahwa dia lemah, dia terserang, dia membutuhkan bantuan yang banyak tetapi dia harus mengatakan bahwa we will work, kita akan bekerja bersama untuk hal ini saya adalah a believer, orang yang sangat percaya bahwa the job of a leader pekerjaan seorang pemimpin adalah create another leader atau melahirkan pemimpin sehingga seorang leaders yang baik dia akan tidak pernah berhenti untuk mencari, mendidik, mementor para leaders-leaders muda dan memberikan tempat yang pantas bagi mereka untuk tampil, terekspos, melakukan kesalahan, kemudian juga belajar dari kesalahan tersebut kepemimpinan di Indonesia menurut saya dari dulu sampai dengan sekarang masih sangat berfokus kepada pemimpin sementara kalau kita bicara mengenai pemimpinan atau leadership, selalu ada dua hal disitu yaitu bagaimana memiliki pemimpin yang baik dan bagaimana memiliki followers yang juga baik pemimpin yang mampu menyelesaikan itu haruslah yang juga dikelilingi oleh followersnya yang baik termasuk kita, masyarakatnya kita harus menjadi followers yang mampu memberikan kontribusi dengan ide tidak hanya bicara, kemudian mampu memproduksi sesuatu dan bukan orang yang hanya ikut-ikutan di Indonesia ini kriteria utama untuk menjadi seorang leaders dari berbagai penelitian yang ada, adalah role model sehingga orang akan sangat melihat apa yang dilakukan oleh leader tersebut, oleh pemimpin tersebut dan role model as simple as do what you say and say what you do lakukan apa yang anda katakan dan katakan apa yang anda lakukan so integritas, memiliki visi global, mampu bersaing untuk membawa Indonesia bersaing ke dunia global tersebut dan kita butuh orang yang dekat dengan rakyatnya ini budi.org help me understand better selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati